Calon wakil wali kota Jambi Dr. Maulana bersama istri melepas keberangkatan jamaah umroh yang tergabung dalam jamaah umroh Al-Balad Al-Amin Jambi. 30 jamaah diantaranya diberangkatkan oleh keluarga Maulana. Jumat siang calon wakil wali kota Jambi nomor urut 2 Dr. Dr. Maulana bersama melepas keberangkatan 83 orang jamaah umroh di Bandara Sultan Tahjambi. 30 jamaah beruntung yang diberangkatkan oleh Dr. Maulana diantaranya 15 orang pegawai yang mendedikasikan dirinya bekerja di rumah sakit ibu dan anak dan akibid Anissa. Dan 15 orang lainnya adalah tetangga yang merupakan alim ulama, tokoh masyarakat, penjaga masjid, guru mengaji dan majelis taklim. Ketiga puluh jamaah umroh bergabung dalam jamaah Al-Balad Al-Amin dan bergabung dengan keberangkatan 83 jamaah umroh lainnya. Didampingi sang istri, Dr. Dr. Maulana mengucapkan selamat menunaikan ibadah umroh kepada seluruh jamaah. Maulana berdoa agar menjadi umroh yang mabrur dan diridoi Allah SWT. Maulana juga menitipkan doa agar kota Jambi selalu diberkati dan dijauhkan dari hal yang tidak baik. Tahun ini saya bersama keluarga, mengangkatkan 30 orang, terdiri dari 15 orang, pegawai-pegawai yang sudah mendidikasikan diri bekerja di rumah sakit Anissa dan anak dan akib Anissa. Kemudian 15 orang, tetangga saya, para alim ulama, tokoh masyarakat, pengurus dewan masjid, pengurus majelis taklim, DPRM yang saya berangkatkan. Mika Pestaria, JAK TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!